Halo teman-teman Supervisor pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install LAM server dengan menggunakan docker container kita langsung saja disini sudah tersedia VPS dengan OS Ubuntu 20.04 kita install dulu dockernya karena di VPS ini belum ada docker kita download dulu key untuk repository nya lalu masukkan repository untuk dockernya setelah itu kita jalankan update dan install dockernya setelah docker terinstall kita lanjutkan dengan instalasi docker compost nah ini kita membutuhkan docker compost kita download dulu docker compost nya kalau ingin menggunakan versi terbaru cek di github docker compost oke ini download docker compost nya kemudian dipindahkan ke folder slash usr bin lalu kita berikan izin eksekusi oke disini kita disconnect dulu dari ssh lalu login kembali karena biasanya command docker nya belum terdeteksi oke oke sudah terdeteksi untuk dockernya docker compost oke docker compost sudah tersedia kita lanjut nah kita buat dulu directory untuk menyimpan file project untuk docker compost nya misalnya disini membuat directory dengan nama lam dan di dalam folder lam ada www kita masuk ke folder lam kita membuat file docker compost dot iml lalu kita masukkan dulu konfigurasinya docker compost ini nantinya akan mem build membuat container dari konfigurasi ini ini version file docker compost nya pakai 3.7 kemudian service ini adalah nama container yang akan dibuat php httpd isinya php versi 7.4 dengan web server apache kemudian port di expose nya yang jalan di container itu 80 nanti untuk mengakses nya ini tetap pakai 80 juga untuk di public nya kita expose lalu tadi dibuat folder www ini untuk menyimpan disini nanti file web nya disimpan disini itu akan dimounting terbacanya di container nanti di folder ini lalu kita butuhkan database disini makanya maria db jadi membuat container dengan nama maria db maria db ini dibuat dari image maria db versi 10.6 ini untuk ngecek nama-nama image dan versinya ini cek di docker hub kemudian di maria db ini membuat volume volume disini berbeda dengan yang punya php httpd ini kalau disini adalah folder yang sudah dibuat tadi kemudian ini adalah volume yang ada dibuatkan di docker secara otomatis nanti dibuatkan kemudian nanti dimonting ke farlib myscale ini untuk menyimpan database folder myscale dan database nya lalu di set variable environment variable myscale root password user database kemudian tambahan ada php myadmin kontainer ini dibuat dari image php myadmin nanti bisa mengakses database nyambungnya linknya ke kontainer maria db oke jadi ini yang harus sama ini maria db disini maria db kemudian portnya ini defaultnya jalan di port 80 tapi kalau kita mau akses nanti itu pakai 8181 oke kemudian ini volume volume maria db yang di atas tadi lalu kita save selanjutnya membuat file index php untuk testing saja yang isinya adalah pemanggilan fungsi menampilkan informasi php php information jadi untuk menguji web server jalan script php juga bisa dieksekusi oke persiapan file konfigurasinya sudah selesai kita sekarang jalankan dengan menjalankan docker compose up mind supaya jalan di background prosesnya oke ini sudah menjalankan ini download dulu image nya setelah download image nya kemudian dilanjutkan proses menjalankan container baik disini proses pembuatan container nya dan running container nya sudah ini sudah di create membuat juga network dengan nama alam default kemudian volume dan container nya kita bisa cek broker ps oke ini sudah dibuatkan container ini nama container nya lamin sesuai nama directory yang dibuat lalu nama container nya sesuai konfigurasi yang ada di docker compose dot yml tadi kemudian ini port yang di expose tadi yang disetting ini sudah aktif semua jalan semua sekarang kita mau uji apakah betul jalan atau tidak kita browse ip server nya untuk nguji apache dan php nya ip public nya browse ip public vps nya oke ini jalan lalu php myadmin nya di port 8181 kita tambahkan 8181 coba username root ini bisa akses password sesuai konfigurasi di docker compose tadi oke ini bisa login pakai username yang dibuat oke ini bisa login ke php myadmin jadi seperti itu cara install lam server di docker ya intinya yang diperhatikan itu di konfigurasi ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian sekian video kali ini sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat mencoba selamat